Musik Haleluya Engkau penolong yang tidak pernah meninggalkan kami Engkau yang selalu memberikan kekuatan, kemampuan, kecakapan kepada kami Untuk kami bisa menanggung semua masalah pergumulan kami Dan kami bersyukur oleh anugerahmu Kami sudah melewatinya dan Tuhan selalu memberikan kemenangan bagi setiap kami Kami berjalan dalam kemenangan menuju kemenangan yang lebih besar lagi Terima kasih untuk kesempatan pada pagi ini Kembali kami bisa beribadah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Roh Kudus melawat setiap kami Engkau tahu setiap hati pikiran kami Engkau tahu setiap keadaan, keinginan, pergumulan yang kami alami Dan kami tahu Tuhan siap menjadi jawaban bagi setiap kami Terima kasih ya Bapak Lawat umatmu, berkati umatmu dengan firmanmu Pada pagi ini Pakai hambamu, urapi hambamu Terangi hati dan pikiran kami Untuk kami bisa mengerti kebenaran ini Biar nama Tuhan dipermuliakan Kerajaanmu datang di dalam hidup kami Berkati semua kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Dan kami mengucap syukur Semua yang percaya bersama-sama kita katakan Amin Haleluya Silahkan duduk Bapak Ibu saudara sekalian Shalom Selamat pagi semuanya Bagaimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa Semangat ya Siapa yang bersemangat datang ke rumah Tuhan? Siapa yang suka cita? Lihat kiri kan aku bilang Semangat Bu Semangat Bu Semangat Bu Semangat Haleluya Puji Tuhan Senang bisa ada di PD Victoria lagi pada hari ini Saya bersyukur saudara Saya kenal Bu Eli itu Long time ago in Bethlehem Bahkan sebelum ada PD Victoria Dan saya melihat bagaimana Tuhan bisa memakai Seseorang dalam penderitaan dan masalahnya Satu hal yang saya pelajari dari Bu Eli Ketika Anda punya masalah Jangan meratapi terus masalahmu Jangan sedih terus akan masalahmu Tapi bangkitkan Tuhan izinkan kau mengalami masalah Supaya kau jadi berkat bagi banyak orang Apa yang kau alami bisa membangun orang Bisa menasihati orang Apa yang kau alami jadi berkat bagi setiap orang Amin saudara Saya yang percaya mau jadi berkat bagi banyak orang Haleluya Pada hari ini saya mengajak kita membaca Kitab Lukas pasal yang ke 10 Ad 18 dan 19 Menulis demikian Lukas pasal 10 Ad 18 dan 19 Lalu kata Yesus kepada mereka Aku melihat iblis jatuh Seperti kilat dari langit Makanya ibu-ibu Bahwa salah satu lambangnya iblis adalah kilat Kalau Anda tahu ada beberapa grup musik rock zaman dulu Ada grup yang namanya KIS K-I-S-nya kilat Ada grup namanya AC Kilat DC Itu lambangnya setan Lambangnya iblis Tapi jangan mentang-mentang begitu Ibu-ibu ke PLN bilang ini iblis ya Karena dia juga kilat ya Dikatakan sesungguhnya aku telah memberikan kuasa Tepatnya otoritas kepada kamu Untuk menginjak ular dan kalah jengking Dan kuasa otoritas Untuk menahan kekuatan musuh Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu Nah Ibu-ibu yang diberkati Tuhan Bapak-bapak yang diberkati Tuhan Kita sedang hidup dalam dimensi Peperangan secara rohani Kita sedang ada di bagian terakhir Daripada akhir zaman Dan kita melihat bagaimana setan iblis Sedang kerja lembur Untuk menghancurkan hidup kita Untuk menghancurkan masa depan kita Menghancurkan keluarga kita Nah satu hari setelah selesai-selesai pelayanan Saya ketemu seorang bapak yang minta didoakan Orangnya tinggi, ganteng, macho Sudara Orangnya intelek banget Pernah di Amerika Punya pendidikan yang bagus Dan waktu dia cerita Sama saya Saya sedih sekali Dia jadi korbannya iblis Dia cerita bahwa beberapa tahun terakhir ini Dia mengalami gangguan-gangguan kesehatan Gangguan jiwa yang sesungguhnya tidak perlu dialami Dia gak bisa lihat sinar Gak bisa ada di keramaian Dia sakit ini, sakit itu Bahkan dia cerita Dari kuku tangan dan kuku kakinya keluar danah Gak tahu apa sebabnya Dia merasa dipermainkan Merasa didukunin Merasa dikerjain setan Terus saya tanya Apa yang anda lakukan Saya sudah cari pak Pendeta-pendeta sakti Yang jago ngusir setan pak Tapi ternyata Keadaan saya tidak pulih sepenuhnya Sudah membaik Tapi belum pulih katanya Terus saya bilang Dia cerita gini Dia pernah ketemu seorang pendeta yang sakti Yang jago dalam berdukunan Dan pendeta itu bilang Ada setan yang mengerjai kamu Tapi what next gitu Terus saya katakan Apa yang kamu ingin saya lakukan buat kamu Dia bilang Tolong doakan saya pak Tolong berikan saya jalan keluar Dan saya bilang Kamu sudah cari banyak pendeta Dan saya mungkin pendeta yang kesekian ratus Yang kamu cari Dan saya bilang Jalan keluar kamu Bukan pada pendeta yang doakan kamu Tapi jalan keluar kamu Ada di dalam kamu Seringkali ibu-ibu yang saya kasihi Kita punya masalah nih Dan kita selalu mengharapkan Jalan keluar dari ibu Eli Kita selalu mengharapkan Jalan keluar dari pendeta ini Pendeta itu Padahal sebetulnya Jalan keluar Tuhan sudah berikan Kepada setiap kita Dan jalan keluar itu adalah Otoritas Apakah otoritas? Otoritas itu dalam bahasa Indonesia Wewenang Wewenang itu adalah hak Untuk kita memakai kuasa Tuhan Mandat untuk kita memakai kuasa Tuhan Ingat ibu-ibu Kuasa itu punyanya Tuhan All powers belong to God Semua kekuatan kuasa di muka bumi ini Punyanya Tuhan Tapi Tuhan itu baik Tuhan memberikan kuasa itu Kepada setiap kita Amen ibu-ibu Tuhan memberikan kuasa itu Kepada setiap kita Kita bisa menggunakan kuasa itu Kita bisa memakai kuasa itu Untuk kita tidak jadi korban lagi Untuk kita tidak gagal lagi Untuk kita tidak kalah lagi Dan dengan kuasa itu Kita bisa merebut kemenangan Yang Tuhan sudah berikan Bagi setiap kita Anda diberikan hak Anda diberikan wewenang Anda diberikan mandat Untuk Anda bisa memakai kuasa Tuhan Nah ada tiga kebenaran Saya mau sampaikan Dari ayat yang kita baca Yang pertama dikatakan Otoritas itu Sudah diberikan Sudah diberikan Ibu-ibu tidak perlu minta Ibu-ibu tidak perlu berdoa Ibu-ibu tidak perlu bayar Ibu-ibu tidak perlu usahakan Sudah diberikan Nah saya melihat Ada banyak orang Kristen Diberikan otoritas Tapi dia tidak pernah pakai Saya belajar satu kebenaran lagi Kalau Tuhan berikan kita sesuatu Anda bisa simpan Tidak pakai-pakai Boleh Anda mau buang Silahkan Tapi kalau Anda mau pakai Itu berkat buat Anda Bagi saya Kalau Tuhan sudah berikan sesuatu Saya harus pakai Karena itu akan berguna Bagi saya Banyak orang Kristen Tidak pakai otoritas Mungkin karena dia tidak tahu Atau yang kedua Banyak orang Kristen Tidak memakai otoritas Yang Tuhan berikan Karena dia merasa Tidak layak Saya ini tidak layak Saya ini tidak layak Pak Siapalah saya ini Eh Ini bukan soal layak Tidak layak Sudara Ini bukan sudara mau Atau tidak mau Tapi Tuhan sudah berikan Kepada setiap kita Makanya kalau Anda pelajari Aku telah memberikan Otoritas Kepada kamu Kamu itu Jama Kamu itu plural Bukan cuma rasul-rasul Bukan cuma murid-murid Tapi kepada semua Jemaat PD Victoria Yang hadir dalam ibadah Pada hari ini Otoritas Hak gunakan kuasa Tuhan sudah berikan Bagi setiap kita Amen Nah Ibu-ibu yang diberkati Tuhan Kenapa Tuhan berikan Otoritas kepada kita Ini privilege Ini berkat Yang Tuhan sediakan Buat setiap kita Kenapa Tuhan Berikan kita privilege Katakan tadi Karena kita Sedang ada Dalam peperangan Secara Rohani Kita punya musuh Siapa? Si iblis Kita punya musuh Si setan Kita punya musuh Roh jahat Kalau ibu-ibu pelajari ya Setan itu punya Hierarki Setan itu punya Strategi Sudara yang paling tinggi Adalah Lucifer Yang paling tinggi adalah Setan iblis Kemudian dia punya Anak buah Yang namanya Pemerintah-pemerintah Itu yang menguasai Satu benua Kemudian dia punya Anak buah Yang namanya Penguasa-penguasa Yang biasanya Menguasai satu negara Dan biasanya Dia punya lagi Anak buah Penghulu-penghulu Yang menguasai Satu kota Atau satu daerah Tertentu Dan kemudian Dia punya Anak buah lagi Yang bergerak Banyak Roh-roh Jahat Seringkali kita berurusan Dengan roh jahat Roh kebahitan Roh kebencian Roh dendam Roh apa segala Perjinahan Itu roh jahat Yang ada di udara In the heavenly place Dia ada di sekitar kita Karena kita berkata Iblis itu sudah Jatuh dari Langit Nah jembat yang diberkati Tapi ada yang tingkat Lebih tinggi Yang namanya Penghulu Masih ingat Ketika Yesus Pergi ke Gerasa Yesus bilang Sama murid-muridnya Ayo Kita bertolak Keseberan Murid-murid Tidak tahu Tujuannya Gerasa Kita sudah tahu Karena kita baca Alkitab Nah saya mau nanya Di Gerasa ada apa Ada Seorang yang Kerasukan Orang gila Tahu yang dirasuk Roh apa Namanya apa Ibu-ibu Namanya Legion Legion itu Satu kobi Satu pasukan Roh jahat Legion itu Teritorial spirit Roh yang menguasai Daerah Gerasa Bayangkan Orang ini Dirasuk oleh Ribuan Mungkin ratusan Roh jahat Sudara Dan Yesus Sedang menuju Kesana Untuk bertemu Dengan orang itu Maka dari itu Alkitab berkata Di tengah Danau Ketika Yesus Berlayar Di tengah Danau Tiba-tiba Datang badai Yang sangat Dasyat Saya belajar ya Seringkali Badai yang datang Dalam hidup kita Masalah yang datang Dari hidup kita Bukan masalah Fenomena alam Tapi ini adalah Serangan Daripada Si jahat Serangan Daripada Si iblis Kenapa Ketika Yesus Dibangunkan Petrus Alkitab berkata Dia menghardik Badai itu Dia merebiuk Badai itu Yang biasanya Yesus hardik Adalah Setan Dan ternyata Sudara Badai itu Merupakan Pekerjaan Roh Digerasa ini Untuk menghalangi Yesus Untuk sampai Kesana Iblis Tidak mau Anda bertumbuh Dalam iman Anda Iblis Tidak mau Anda maju Dalam pelayanan Anda Iblis Tidak mau Kita hidup Benar Saya mau nanya Ibu-ibu Hidupnya itu Sulit atau Mudah Sulit Melakukan Hal yang baik Sulit atau Mudah Sulit Buat yang Jahat Gampang Saya mau nanya Mana lebih Gampang Cari teman Atau Cari musuh Cari musuh Gampang Nanti ibu-ibu Kepoin aja Ibu lain Pasti Musuhan Betul gak Cari teman Itu gak Gampang Makanya Sebelum kita Mencapai Destiny Hidup kita Sebelum kita Mencapai Seperti Apa yang Tuhan Inginkan Iblis Salangi Kita Ingat Tuhan sudah Punya rencana Tuhan sudah Pilih seorang Yang namanya Musa Akan menjadi Deliverer Akan menjadi Pembebas Bagi Orang Israel Perbudakan Mesir Sudara Apa yang Iblis Lakukan Semua bayi Pada waktu itu Dibunuh Betul gak Ada holocaust Pembantaian Bayi yang begitu Luar biasa Iblis Iblis ingin Membunuh Musa Supaya Musa Tidak Pernah Menjadi Pembebas Bagi Israel Iblis Paling Benci Ibu-ibu Menuju Tujuan Tuhan Dalam Hidup Kita Iblis Paling Tidak Mau Kau hidup Sungguh Sungguh Iblis Paling Tidak Mau Bahagia Iblis Paling Tidak Mau Kau Suka Cita Dia Mencuri Suka Cita Dia Tidak Mau Kau Hidup Masalah Sering Timbul Di Tengah Betul Ya Sudah Waktu Kita Baru Menikah Honeymoon Semuanya Baik Semuanya Manis Panggilnya Baby Baby Darling I love you Honey Bunny You are my Everything Betul Nggak Orang Kalau Baru Married Lagunya Ini I climb Every Mountain Swim Every Ocean Itu lagu Paling Gombal Cewek Ibu-ibu Jangan GR Nggak Ada Cowok Yang Akan Naik Gunung Untuk Lu Nggak Ada Nggak Ada Cowok Yang Menyelam Untuk Lu Nggak Ada Itu lagu Super Gombal Tapi Yang Namanya Orang Honeymoon Senang Banget Ada Cowok Cewek Pacaran Cowoknya Gombal Bilang Gini Aku Tidak Punya Apa Apa Aku Tidak Punya Apa Apa Aku Punya Cuma Kamu Cewek Senang Banget Begitu Married Sudara Dia Baru Sadar Ternyata Cowoknya Nggak Punya Pekerjaan Nggak Punya Deposito Nggak Punya Tabungan Nggak Punya Semuanya Dia marah Bang Kamu bilang Kok kamu Nggak punya Apa-apa Cowoknya bilang Eh Waktu pacaran Nggak Aku sudah bilang Aku tidak punya Apa-apa Ya Aku punya Cuma Kamu Kamu Interview Tiap Hari Tapi Tahan Cuma 8 Bulan Sudara Sudah Tunggak Lakukan Lagi Selalu Di awal Baik Betul Nggak Kita Menikah Di awal Semua Romantis Sudara Luar biasa Bahasa Cintanya Banyak Banget Tapi Setelah 10 Tahun Setelah 15 Tahun Badai Mulai Muncul Betul Nggak Di Tengah Tengah Dulu Rasanya Pengen Dekat Sama Koko Dulu Pengen Dekat Sama Cewek Betul Nggak Rasanya Dipeluk Sama Koko Senang Banget Dunia Rasanya Damai Sekali Sudara Sekarang Suami Kita Datang Mendekat Apalah Mendekat Mendekat Panas Tau Gatel Laki Kenapa Betul Nggak Ditegah 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 Dulu Waktu Kita Pacara Ibu Ibu Cowoknya Ibu Ibu Pasti Nggak Pernah Berani Buang Angin Depan Kentut Depan Cewek Nggak Berani Begitu Dia Depan Kita UIN Langsung Betul Nggak Potos Langsung Tapi Sekarang Sudah Menikah 10 tahun Malah Diarahkan Bang 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 Betul Nggak Betul Nggak Halo Ibu Yang Angkat Tangan Betul Nggak Sudara Masalah Itu Di Tengah Tengah Makanya Kita Ngalami Midlife Krisis Krisis Paru Bahaya Nah Di Tengah Tengah Itu Berbahaya Makanya Dalam Pernikahan Hati-hati Ketika Di Tengah Tengah Seringkali Ketika Kita Mengalami Rutinitas Dalam Pernikahan Kita Jadi Saya Belajar Gini Tantangan Dalam Pernikahan Bukan Nggak Ada Duit Tantangan Dalam Pernikahan Bukan Sukses Tapi Tantangan Dalam Pernikahan Ketika Rumah Tangga Kita Udah Biasa Biasa Ketika Rumah Tangga Kita Sudah Tawar Tanpa Kita Sadar Cinta Dan Keharmonisan Sudah Elah Betul Nggak Saya Ketemu Banyak Suami Istri Yang Sudah Menikah Sekian Tahun Saya Suka Bilang Eh Bos Pegang Tangan Istri Dulu Kalau Jalan Dulu Pacar Kan Digadeng Dipeluk Sekarang Suaminya Kan Dimana Istrinya Kan Dimana Begitu Tapi Jumat Victory Sih Nggak Gitu Beda Sudara Nah Jumat Yang Badai Yang Sangat Dasyat Dan Yesus Rebuk Yesus Menghardik Badai Itu Sudara Yang Diberkati Tuhan Iblis Itu Menyerang Yesus Dan Akhirnya Akita Berkata Yesus Berhasil Melepaskan Orang Itu Dari Roh Legion Itu Yang Akhirnya Babi-babinya Terjun Semua Satu Kebenaran Saya Pelajari Ibu-ibu Yang Diberkati Tuhan Seringkali Kita Tidak Tahu Siapa Diri Kita Tapi Iblis Tahu Siapa Kita Makanya Waktu Yesus Datang Ke Gerasa Dia bilang Hai Anak Allah Hai Anak Allah Murid-murid Aja Tahu Yesus Anak Allah Murid-murid Aja Tahu Yesus Mesias Tapi Iblis Tahu Siapa Yesus Makanya Jadi Orang Tesen Tidak Cukup Hanya Percaya Sama Tuhan Kita Harus Lebih Dan Lebih Dan Lebih Lagi Sama Tuhan Amen Ibu Sekalian Nah Saya Belajar Satu Kemenang Kita Ada Dalam Peperangan Se-Rohani Kita Ada Dalam Peperangan Nah Dalam Peperangan Se-Rohani Ini Kita Akan Kalah Kalau Kita Tidak Punya Kuasa Kita Tidak Punya Hak Untuk Menggunakan Kuasa Tuhan Ada Satu Ayat Kita Saya Baca Mas Mur Pasal 8 6 Menulis Demikian Mas Mur Pasal 8 6 Menulis Demikian Namun Engkau Telah Membuatnya Hampir Sama Seperti Allah Dan Telah Memahkotainya Dengan Kebolehan Dan Hormat Saya Cari Saya Suka Membandingkan Alkitab Saya Cari Terjemahan Bahasa Inggris Itu kan Banyak Banyak Ada Yang 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 Namanya New International Version Itu Yang Dipakai Oleh Bahasa Indonesia Ada Yang Yang Terbaru Namanya The Message Ada Banyak Terjemahan Alkitab Nah Sudara Dalam Semua Terjemahan Bahasa Inggris Saya Dapat Satu Kemenaran Kata Telah Membuatnya Hampir Sama Seperti Allah Jadi Tuhan Menciptakan Manusia Hampir Sama Seperti Allah Dalam Terjemahan Bahasa Inggris Dikatakan A Little Lower Than The A Little Lower Than The Angel Ternyata Kita Ini Manusia Esensinya Sedikit Lebih Redah Daripada Malaikat Sedikit Lebih Redah Dari Malaikat Nah Saya Nanya Bapak Ibu Sudara Sekali Tuhan Punya Jutaan Malaikat Di Surga Betul Nggak Dan Dari Jutaan Malaikat Itu Dia Punya Tiga Penghulu Malaikat Siapa Namanya Yang pertama Gabriel Tugas Siapa Messenger Pembawa Berita Yang kedua Siapa Mikael Panglima Perat Yang ketiga Siapa Lucifer Malaikat Pemimpin Penyembahan WL Di surga Nah Akita berkata Si Lucifer Ini Dekat Sama Tuhan Dia Melihat Keindahan Tuhan Dia Melihat Bagaimana Tuhan Disembah Timbul Keinginannya Juga Untuk Disembah Dia Menjadi Sombong Dia Dia Ingin Disembah Ingat Iblis Itu Targetnya Supaya Kita Menyembah Dia Benar Makanya Waktu Yesus Dicoba Iblis Dia Berikan Semua Ini Kalau Kamu Menyembah Kepada Aku Jadi Iblis Ingin Kita Menyembah Dia Hati Hati Ibu Dengan Semua Perdukunan Dengan Berhala Dengan Semua Yang Namanya Wiskraf Sihir Karena Itu Tujuan Iblis Mengikat Kita Untuk Kita Menyembah Dia Yesus Bila Hanya Tuhan Yang Layak Untuk Disembah Ingat Iblis Tidak Pernah Memberikan Gratis Selalu Kalau Iblis Bekerja Dia Bisa Buat Kita Kaya Dia Bisa Buat Kita Terkenal Dia Bisa Buat Kita Powerful Tapi Itu Gak Ada Yang Gratis Semua Ada Tumbal Ada Harga Yang Kita Bayar Tapi Kalau Tuhan Berkati Kita Itu Berkatnya Gratis Cuma Free Bagi Setiap Kita Nama Tuhan Dia Permuliakan Lucifer Jatuh Seperti Kilat Dia Ada Di Dimensi Manusia Ini Dalam Dimensi Roh Ini Dan Kita Dalam Spiritual Warfare Peperangan Rohani Sama Dia Siapa Nanya Kalau Dia Angel Dia Malekat Kita Sedikit Lebih Rendah Dari Dia Siapa Nanya Kita Bisa Menang Kita Tidak Lagi Natalan Jadi Dengan Sunyi Senyap Gini Saya Mau Nanya Kita Lebih Rendah Sedikit Dari Dia Kalau Diadu Yang Menang Yang Mana Kita Kalah Kita Lebih Rendah Contoh Saya Diadu Sama Mike Tyson Tau Mike Tyson Petinju Leher Besi Leher Beton Kalau Saya Diadu Sama Petinju Mike Tyson Yang Menang Siapa Ibu Kok Gitu Mereka Saya Kalau Mike Tyson Lewat Saya Menang Siapa Mike Tyson Dia Petinju Profesional Badannya Lebih Besar Dia Terlatih Lehernya Seperti Beton Saya Pasti Kalah Betul Enggak Begitu Kita Lewat Iblis Kita Pasti Kalah Dia Lebih Tinggi Dari Kita Sedikit Lebih Rendah Dari Malekat Tapi Tuhan Tahu Keadaan Itu Tuhan Sangat Baik Yang Setuju Katakan Amen Tuhan Sungguh Baik Buat Kita Makanya Tuhan Berikan Kita Otoritas Tuhan Berikan Kita Bisa Menggunakan Kuasa Allah Supaya Kita Bisa Mengalahkan Si Jahat Amen Nah Kan Lucu Bisa Tuhan Tuhan Hancurkan Iblis Yang Bisa Yang Bisa Angkat Tangan Dia Bila Tuhan Bisa Kalahkan Iblis Tuhan Bisa Hancur Iblis Bisa Bisa Tapi Tuhan Ciptakan Malaikat Terus Tuhan Hancur Dia Kan Tuhan Tuhan Ciptakan Sesuatu Terus Anda Bunuh Kan Tuhan 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 Berikan Makhluk Yang Lebih Rendah Untuk Mengalahkan Mereka Dan Makhluk Itu Namanya Manusia Tapi Tuhan Perlengkapi Manusia Itu Dengan Otoritas Kalau Mike Tyson Lawan Saya Yang Menang Saya Aku Malu Betul Tuhan Mike Tyson Dipermalukan Di seluruh Dunia Dan Ini Saatnya Jemaat PD Victory Kita Jangan Jadi Korban Iblis Tapi Kita Permalukan Iblis Karena Ada Kuasa Ada Otoritas Yang Tuhan Sudah Berikan Bagi Setiap Kita Saya Nggak Mau Lihat Ibu Kalah Lagi Saya Nggak Mau Lihat Ibu Menangis Lagi Saya Nggak Mau Lihat Ibu Sedih Lagi Saya Nggak Mau Melihat Ibu Meratapi Nasib Ini Sanya Kau Pakai Otoritas Untuk Menggunakan Kuasa Dan Kau Rebut Kemenangan Yang Tuhan Sudah Sediakan Bagi Setiap Kita Anda Bisa Bayangkan Betapa Hebatnya Kuasa Tuhan Kuasa Yang Sudah Membelah Laut Merah Kuasa Yang Sudah Membangkitkan Lasarus Dari Kematian Kuasa Yang Sudah Membangkitkan Yesus Dari Kematian Itu Bekerja Bagi Setiap Kita Makanya Ketika Kita Pakai Otoritas Tidak Ada Mustahil Bagi Kita Ketika Kita Pakai Otoritas Kita Akan Mujisa Tuhan Kita Akan Diberikan Sudah Disediakan Betul Tidak Contohnya Kita Seperti Polisi Kalau Anda Jadi Polisi Sudara Anda Pakai Otoritas Anda Nangkap Maling Anda Pakai Otoritas Anda Nangkap Penjahan Anda Pakai Otoritas Anda Menertibkan Orang Melanggar Aturan Lalu Lintas Kita Punya Otoritas Kalau Anda Tidak Pakai Anda Rugi Ibu Sekalian Karena Itu Privilege Itu Berkat Yang Tuhan Berikan Bagi Setiap Kita Amen Nah Seringkali Saya Lihat Dalam Hidup Kekesenahan Saya Karena Tuhan Sudah Berikan Kita Otoritas Kita Sepakai Saya Katakan Tadi Dalam Keluar Dari Masalah Kita Otoritas Yang Tuhan Berikan Betul Tuhan Otoritas Yang Tuhan Sudah Berikan Dalam Perjalanan Iman Saya Saya Sering Melihat Begini Saya Berdoa Sama Tuhan Saya Minta Sama Tuhan Tolong Dalam Masalah Saya Tuhan Sepertinya Diam Tuhan Tuhan Tidak Lakukan Apa-apa Ibu Pernah Alami Itu Kita Sudah Jelidik Tuhan Tuhan Tolong Tuhan Tolong Tuhan Tolong Tuhan Tidak Lakukan Apa-apa Kenapa Tuhan Ingin Kita Melakukannya Karena Otoritas Itu Sudah Diberikan Kepada Kita Maksud Tuhan Eh Eh Anakku Eli Eh Anakku Nensi Eh Anakku Maria Eh Anakku Lingling Otoritas Sudah Diberikan Lu Pakai Betul Enggak Sudah Gue Kasih Pakai Seharusnya Waktu Di Danau Galilea Itu Ketika Bade Itu Datang Yesus Tidur Yesus Bobokan Yesus Tidur Petrus Itu Takut Panik Dia Cari Yesus Tidur Dia Kaget Enak Banget Nih Bos Tidur Kita Lagi Mau Tenggelam Dia Tidur Petrus Komplain Nah Ini Ibu Suka Komplain Tuhan Kamu Tidur 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 Akhirnya Yesus Hadid Badai Itu Terus Yesus Bila Petrus Petrus Mana Nganapi Iman Dalam Bahasa Inggrisnya O Little Fit Iman Mu Kecil Kenapa Yesus Bila Iman Mu Kecil Seharusnya Petrus Pakai Kuasa Itu Menengking Badai Itu Tidur 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 Bangun Yesus Amen Jadi Ibu Pakai Otoritas Itu Kita Tidur 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 Sudah Jalan Keluarnya Otoritas Itu Ada Dalam Kamu Pakai Cuma Tiga Orang Pakai Pakai Amen Contohnya Ini PLN Itu Power Listrik Power Power Itu Sudah Di Instalasi Dalam Ruangan Ini Bukan Tiap Selasa Tante Vini Telepon EPLN Tolong Dong Gedung Di Landmark Nyalain Lampunya Enggak kan Orang PLN Bilang Tante Sudah Di Instalasi Tante Tinggal Pencet Tombolnya Maka Lampu Akan Menyalah Sama Tuhan Juga Begitu Kita Jerit Tuhan Tuhan Bilang Eh Anakku Kuasa Sudah Ku Instalasi Dalam Kamu Sudah Ku Pasang Dalam Kamu Tinggal Pencet Tombol Pakai Maka Kuasa Tuhan Bekerja Dan Kau Akan Melihat Kemenangan Kau Akan Melihat Mujisan Kau Akan Mengayap Perkara Berada Asyad Terjadi Dalam Hidup Amin Lihat Kiri Kalian Bila Pakai Otoritas Itu Pakai Otoritas Yang Yang kedua Yang semua Bagikan Apa Fungsi Otoritas Itu Apa Gunanya Otoritas Itu Yang Pertama Alkitab Berkata Otoritas Itu Untuk Menginjak Ular Dan Kala Cengki Ibu Ibu Tahu Ular Lambang Siapa Setan Dalam Kitab Kejadian Dia Adalah Ular Tapi Dalam Kitab Wahyu Dia Adalah Naga Si Ular Tua Itu Makanya Lambang Nagah Lambang Ular Lambang Iblis Ada Namanya Si Alion Di Sini Nah Sudara Lion Itu Naga Nah Sudara Sekalian Lambang Naga Orang Chinese Banyak Lambang Naga 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 Itu Lambang Setan Ular Itu Lambang Setan Nah Jembat Yang Diberkati Kita Diberikan Otoritas Untuk Menginjak Ular Dan Kala Cengking Kala Cengking Skorpion Itu Lambang Setan Nah Kita Ini Diberikan Otoritas Hak Untuk Kita Pakai Kuasa Supaya Kita Tidak Jadi Objek Supaya Kita Tidak Jadi Korban Supaya Kita Tidak Jadi Bulan Bulan Nanya Iblis Tapi Kita Menjadi Subjek Kita Yang Menguasai Kita Yang Menaklukkan Kita Yang Menang Kita Yang Mengontrol Kita Yang Mengendalikan Nama Tuhan Dipermuliakan Amen Nah Ibu-ibu yang Diberkati Tuhan Kita Punya Otoritas Kita Punya Hak Untuk Pakai Kuasa Tuhan Untuk Menginjak Ular Dan Kalah Kita Punya Korotoritas Untuk Kita Mengalahkan Si Iblis Menaklukkan Si Iblis Saya Punya Seorang Kenalan Dia Seorang Pengusaha Tapi Juga Seorang Hamba Tuhan Dia Punya Bisnis Restoran Dulu Sudah Tutup Sekarang Di Daerah Jakarta Barat Satu Malam Dia Di Restorannya Cengking Periksa Begitu Restoran Tutup Tutup Pintu Restoran Eh Tiba-tiba Salah Satu Karyawannya Kesurupan Kemasukan Ini Sudah Tutup Restoran Di Tengah Jalan Ini Jalan Besar Sudah Kesurupan Teriak Goling Teman Saya Panik Karena Orang Mulai Lihat Orang Mulai Berdatangan Dan Itu Sudah Malam Jadi Heboh Teman Saya Pikir Cilaka Lagi Kok Begitu Tutup Dia Kesurupan Langsung Teman Saya Pikir Cari Pendeta Siapa Bu Eli Kejauhan Agus Nutan Kejauhan Dia Pikir Cari Pendeta Yang Sakti Ghostbuster Yang Jagok Ngesil Setan Terus Dia Pikir Gini Kalau Saya Undang Pendeta Pendetanya Kan Belum Siap Siap Tidak Mandi Dulu Setir Mobil Dulu Perlu Waktu Mungkin Setengah Jam Ketempat Itu Kalau Sudah Setengah Jam Sudah Hebo Sudah Jadi Masalah Besar Polisi Sudah Datang Jadi Dia Bingung Gimana Tuhan Tiba-tiba Dia ingat Ayat Ini Kuasa Otoritas Sudah Diberikan Kepadamu Pakai Kata Tuhan Eksersis Latih Kata Tuhan Langsung Dia Dengan Tulus Polos Dengan Nekat Dia Berkata Dalam Nama Yesus Set Ketika Nama Yesus Disebut Sudah Anak Nalami Kelepasan Dan Semua Orang Bisa Melihat Ada Seperti Asap Keluar Dari Anak Itu Sudah Dan Anak Itu Sadar Melihat Kejadian Itu Semua Orang Tepuk Tangan Ini Kesempatan Nama Yesus Dideklarasikan Kesempatan Nama Yesus Dimuliakan Betul Sudah Disitu Dia sadar Ternyata Gue Tidak Perlu Cari Pendeta Ibu Jangan Cari Bu Eli Kasian Bu Eli Betul Nanti Dia lagi Mau ke Manado Nanti Dia lagi Viral Di Jakarta Kasian Kita Untuk Bu Eli Jadi Berkat Bagi Bangsa Bangsa Amin Ya Bu Ya Tadi Ibu Berang Enak Pernah Surabaya Tak Paku Eli Di Surabaya Kita Ibu Eli Jadi Berkat Bagi Bangsa Bangsa Amin Bu Eli Jadi Berkat Bagi Dunia Nah Sudara Sekalian Kenalan Cowok Cewek Ini Pacaran Dulu Tapi Sekarang Sudah Menikah Waktu Menikah Pacaran Si Cewek Keturunan Dukun Jadi Cewek Keturunan Dukun Bapaknya Dukun Medan Mamaknya Dukun Cerebon Eh Sakti Mamaknya Dukun Medan Bapaknya Dukun Medan Dan Di rumahnya Penuh Penyumbahan Berhala Di Rumahnya Penuh Jimat Semuanya Penuh Dan Itu Di rumahnya Banyak Bantu Bisa Lihat Semua Bisa Lihat Itu Pasar Malamnya Setan Setan Di rumahnya Dan Cewek Ini Diisi Dengan Jimat Diisi Dengan Mantra Bahkan Cewek Ini Diberikan Roh Jin Yang Menunggu Dia Kata Orang Tuanya Ini Roh Nenek Dia Nah Karena Begitu Banyak Penyumbahan Berhala Keluarga Dukun Cewek Ini Bisa Bicara Sama Setan Sama Astral Makhluk Astral Oh disitu Ada Genduruwo Oh disitu Ada Tuyul Oh disitu Ada Nah Akibatnya Dia kan Masih Gadis Hidupnya Depresi Hidupnya Stress Dia Cerita Sama Saya Kalau Roja Roro Itu Sudara Setan Setan Hantu Hantu Itu Tahu Kita Bisa Lihat Mereka Tahu Kita Bisa Dengar Mereka Dia Mau Ngomong Sama Kita Dia Mau Ngomong Terus Komunikasi Sama Kita Kita Nih Terganggu Mau Tidur Gak Bising Berisik Sekali Jadi Dia Merasa Stress Dia Terganggu Dengan Ada Ro ini Tapi Memang Sakti Sudara Dia Cerita Kalau Dia Kekampus Ini Di Jakarta Dia Nek Bus Sudara Semua Penumpang Bus Itu Dirampok Kecuali Dia Hebat Enggak Begitu Rampok Ambil Semua Barang Orang Begitu Di Bagian Dia Turun Dirampok Turun Sampai Temennya Dia 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 Apa Kok Setiap Kali Kita Dirampok Enggak Kenapa Yaitu Ada Jin Yang Menunggu Dia Yang Katanya Nenek Dia Yang Menjagai Dia Tapi Dia Merasa Enggak Senang Dia Merasa Enggak Tentram Dia Melihat Selebar Kelebar Lihat Ini Lihat Itu Dia Jadi Takut Sudara Nah Akhirnya Waktu Satu hari Dia Pacaran Sama Cowoknya Mereka Belum Orang Kristen Belum Orang Kristen Dia Belang Koko Gue Stres Kayak Gini Gue Nih Nggak Suka Kayak Gini Aduh Capek Hidup Kayak Gini Dia Belang Gimana Ya Cowoknya Belang Udah Kalau Gitu Kita Gak Main Gini Gini Jangan Ikut Papa Mama Kamu Kita Jadi Kristen Aja Kita Percaya Yesus Aja Begitu Dia Ngomong Gitu Nih Cewek Ngacungkan Tangan Mata Melotot Gitu Cowoknya Belang Sayang Lu Jangan Bercanda Katanya Ditepis Tangannya Ditepis Tangannya Begini Lagi Mata Melotot Lagi Cowoknya Belang Yang Gue Takut Nih Yang Lu Jangan Bercanda Yang Ditepis Tangannya Begini Lagi Mata Melotot Lagi Temennya Belang Cilaka 13 Lagi Kesurupan Lagi Kemasukan Ini Gimana Nah Cowoknya Punya Temen Orang Kristen Orang Ini Selalu Ajak Ke Gereja Dan Orang Itu Pesan Gini Eh bro Kalau Lu Lagi Kepepet Kalau Lu Lagi Perlu Sebut Satu Nama Yang Berkuasa Nama Yesus Gue Jamin Lu Pakai Nama Yesus Terjadi Mujizat Temennya Bila Nah Kan Kepepet Cowok Ceweknya Melotot Mengacungkan Tangan Tiba Tiba Dia Kepepet Dia Langsung Dia Gak Pakai Doa Dia Cuma Yesus Dia Cuma Belang Yesus Itu Cewek Terpental Sekian Meter Sudara Ada yang Tepuk tangan Buat Yesus Terpental Sekian Meter Dan Sejak Hari Itu Mereka Jadi Orang Kristen Dibaptis Dan Mereka Melayani Tuhan Nama Tuhan Dipermuliakan Amen Sudara Sudara Ada Otoritas Tuhan Berikan Nama Yesus Berkuasa Satu Hari Musa Dan Harun Diutus Menghadapi Raun Betul Waktu Musa Menghadapi Raun Dia Ambil Tongkat Dilempar Jadi Ular Bu Eli Ini Saktikan Bu Saya Kasih Tongkat Lempar Jadi Ular Bisa Enggak Bu Enggak Bisa Saya Enggak Bisa Sama Jadi Saya Mau Beritahu Ada Kuasa Superadatural Yang Bekerja Dibaling Musa Dan Harun Siapa Kuasa Itu Yahweh Yang Mengutus Mereka Viral Enggak Mau Kalah Dia Panggil Ahli Ahli Sihir Dan Dengan Mantra Mereka Jampi Jampi Mereka Mereka Melemparkan Tongkat Tongkat Mereka Juga Jadi Ular Lihat Iblis Selalu Mengkopi Cara Kerja Tuhan Tuhan Punya Nabi Iblis Punya Nabi Palsu Tuhan Punya Nubuatan Iblis Punya Nubuatan Palsu Dukun Itu Sakti Dukun Ketika Anda Datang Sama Dukun Dia Tahu Masalah Anda Betul Nggak Dia Bisa Tahu Lu Lagi Butuh Hoki Lu Lagi Butuh Jodoh Itu Bisa Tahu Nah Sudara Sekalian Iblis Terlalu Bekerja Mengkopi Cara Tuhan Tapi Apa Yang Terjadi Pada Akhirnya Ulannya Musa Memakan Habis Ular Ular Viraun Itu Sehebat Hebatnya Setan Sehebat Hebatnya Iblis Merusak Rumah Tanggamu Merusak Hidup Hidup Tetap Tuhan Yang Lebih Hebat Tetap Tuhan Yang Lebih Berkuasa Tetap Tuhan Yang Lebih Dasyat Yang Setuju Katakan Amen Nah Ibu Ibu Yang Diberkati Tuhan Kita Punya Otoritas Untuk Kita Menginjak Ular Dan Kala Cengking Amen Otoritas Ada Dalam Kita Kembali Ke Bapak Ganteng Tadi Di Awal Saya Kotba Saya Bilang Bro Jalan Keluar Lu Bukan Didoain Pendeta Sudah Capek Pendeta Didoain Lu Tidak Lepas Sekarang Pakai Otoritas Yang Ada Dalam Kamu Tengking Tosetan Usir Tosetan Jamin Kamu Sembuh Jamin Kamu Puli Sudara Siapa Teman Lagi Ibu Orang Chinese Di Jakarta Orang Kaya Sudara Itu Dari Dari Mudah Main Dukun Minum Air Sembayang Semualah Dukun Dukun Segala Dukun Dikumpulin Segala Jibat Dia punya Sudara Waktu satu hari Dia bukan orang Kristen Temannya Ngajak ke gereja Begitu Hebat Hadirat Tuhan Tiba-tiba Dia manifestasi Dia kelepasan Begitu Hebat Hadirat Dia kelepasan Dan perlu Waktu Dua tahun Untuk Dia pulih Karena Begitu Banyak Setan Dalam dirinya Tiap hari Diusir Perlepasan Dan Setan Itu Tahu Satu hari Dia janji Dengan satu pendeta Mau pelepasan Udah janji Besok siang Jam 12 Malam Dia gak bisa tidur Dia muntah Dia kayak mau mati Rasanya Jadi setan Sudah nyerang Sebelum dia Didoakan Walaupun sudah Didoakan pendeta Gak lepas-lepas Penuh Selalu manifestasi Selalu manifestasi Tapi banyak pendeta-pendeta Sudah frustasi Sama dia Jadi akhirnya Dia bilang Tuhan Aku gak mau kayak gini Aku mau ikut Tuhan Tapi aku gak mau tersiksa Masa manifestasi lagi Manifestasi lagi Ini gimana Tuhan Terus satu hari Dia ketemu seorang Hamba Tuhan Ibu-ibu Katanya jago Pelepasan Dia datang ke ibu itu Dia datang ke ibu-ibu Ibu itu Lihat Pernah minum air Pernah Pernah sembah-sembah bayang Pernah Pernah ini Dia ngakulah Nah ibu itu tengking Begitu ibu itu tengking Dalam nama Esau Semua roh ini Dia itu kayak gangsing Dia kalau pelepasan itu Kayak gangsing Sampai teman-temannya Kalau pelepasan Semua perang-perang Pecah belah Disingkirkan dulu Dia bisa hancurin Bang Sudah Kayak gangsing Sudah Kayak gangsing Dia Dia capek banget Dah lepas-lepas Nah sementara Dia pelepasan Dia bilang Tuhan Tolong saya Stop Tuhan Tolong saya Tiba-tiba dia lihat Ada apa Sangkar burung Dan di dalam Sangkar burung itu Ada ular hijau Dia bilang Bu-bu katanya Yang doain dia Bu Saya lihat bu Ada sangkar burung Dan di dalamnya ada ular Terus ibu itu bilang gini Saya gak lihat itu Karena yang lihat itu Tuhan kasih lihat sama kamu Kamu pakai kuasa kamu Tekik itu ular Hancurkan itu ular Langsung dia berkata Dalam nama Esau Semua ular hijau Hancur katanya Dan seketika itu Ular tur hancur Dan sejak hari itu Dia lepas Lepas Tuntas Tas 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 Amen Ibu-ibu Bukan gak boleh cari pendeta Bukan gak boleh minta Dituaikan pendeta Tapi seringkali Kita gak pakai kuasa Yang Tuhan berikan dalam hidup kita Matius 10.1 Matius 10.1 menulis begini Matius 10.1 Yesus memanggil Kedua belas muridnya Dan memberikan kuasa Otoritas kepada mereka Untuk apa Mengusir roro Jahat Kalau lihat orang kerasukan Kalau lihat ada setan Jangan takut Anda punya otoritas Untuk mengusir roro Jahat Dan untuk Melenyapkan segala penyakit Dan segala Kelemahan Amen Dibu-ibu Jangan dikit cari pendeta Cari hamba Tuhan Cari Bu Eli Bu Eli dimana Tolong Lagi menado coy Sorry kata Bu Eli Sudara pakai kuasa Amen Anda punya kuasa Untuk mengusir setan Anda punya kuasa Untuk melenyapkan segala penyakit Dan Kelemahan Amen sudara Pede ini sekarang Nah apa Fokus yang kedua Dari otoritas Yang tadi Supaya Kita bisa menginjak Ular Dan kalah Cekik Yang kedua Dikatakan Untuk menahan Kekuatan musuh Sehingga Tidak ada Yang akan Membahayakan Kamu Tidak ada Yang mencelakakan Kamu Ibu-ibu Yang diberkati Tuhan Setan itu Real Setan itu ada Perdukunan Kuasa Kegelapan Itu Nyata Sudara Dan setan itu Menyerang kita Setan itu Ingin menghancurkan Hidup kita Maka dari itu Belajar Kuasa otoritas itu Bersifat Ofensif Menyerang Tapi juga Bersifat Defensif Artinya apa Iblis menyerang kita Orang bisa dukunin kita Orang bisa kerjain kita Mungkin Ibu-ibu yang ngalami Masalah dengan Pelakor-pelakor Pelakor bisa pakai Dukun Untuk nyerang kita Betul gak Tapi gak usah takut Kita punya kuasa Otoritas Untuk menahan Sebuah serangan musuh Sehingga tidak ada Satupun Yang akan mencelakakan Hidupmu Tidak ada Satupun Yang akan membahayakan Hidupmu Sudara sekalian Setan itu nyata Kuasa Bertukunan itu Nyata Benar Jangan pernah Main-main dengan Susuk Jangan pernah Main-main dengan Jampi-jampi Mantra-mantra Pertukunan Jangan pikir Orang Kristen Itu gak ada yang Mendukun loh Jangan pikir Orang Kristen Gak ada yang Ketukang Ramal loh Jangan pikir Orang Kristen Gak percaya Siong-siong loh Banyak orang Masih percaya Siong Temen saya Gagal kawin Kenapa Siong-nya Siong katanya Kesian banget Betul gak Siong-nya Siong Siong kita Tuhan Yesus Sudara Amen Secara Chinese Siong saya ini Kelinci Makanya Ibu-ibu Cute ya Lugu polos Kelinci Kelinciku Amat Lucu Tuh gak Ini saya Kelinci Tapi saya Gak mau dibilang Kelinci Siong saya Tuhan Yesus Saya pernah doakan Seorang anak Siongnya itu Kuda Dan hidupnya Kayak kuda Kerja keras Tapi gak ada hasil Kuda Kayak kuda Waktu kita Waktu kita doakan Pelepasan Sudara Waktu kita doakan Pelepasan Itu kayak Meringgi Kayak kuda Hihihi Kayak kuda Sudara Benar Hati-hati Dengan semua Perdukunan Hati-hati Temen saya Punya patung Patung penari Patung penari Dia gak bisa Nari Tulang-tulangnya Kaku banget Tapi waktu Didoakan Pelepasan Bisa menari Seperti patung Itu Saya punya temen Seorang pejabat Pemerintah Dikasih hadiah Satu dinding Figura Tiga dimensi Bukan figura Apa Yang di Bali Yang suka Yang seperti di Bali Di pahat Tiga dimensi Ada gambar Apa namanya Panorama Dikasih satu dinding Sudara Sejak dia pasang itu Anaknya meninggal Banyak sekali Masalah terjadi Waktu didoakan Ternyata Ada kuasa gelap Dalam ini Ada kuasa gelap Dalam ini Mau dibuangkan sayang Jalan satu Anak sudah mati Mau dibuang Enggak Buang Dia buang Sudara Ada orang ambil Ketika orang itu Pasang di rumahnya Kejadian yang sama Terjadi sama orang itu Sudara Jangan memen Sama kuasa gelap Jangan memen Sama setan Saya pernah doain orang Saya hancurin Batu cincinnya Tidak semua batu cincin Ada setannya ya Tapi ada batu cincin Ada rojahatnya Waktu kita bakar Batu cincin Keluar asap Seperti ular Sudara Jadi ini real Susu itu real Susu itu real Banyak orang pasang susu Saya punya teman Sampai kita bawa ke Singapura Di city scan Dari ujung rambut Sampai telapak kaki Bu Iwi Ratusan susu Biar cantik Biar manis Biar kalau ngomong Orang dengerin Biar Biar mencari Biar mencari Biar nanti Biar nanti Biar nanti Ada yang pasang susu Nanti Awas Eh Jangan ketawa Saya punya teman pelayanan Dulu Punya teman pelayanan Satu persetuan doa Orangnya rajin Aktif Sudah Aktif Waktu kita lagi Nyembah Tuhan Nyembah Tuhan Kita gak tau Dia pasang susu Gak tau Orangnya rohani aktif di persekutuan Waktu kita doa nyembah Tuhan Susunya keluar Bu Eli Keluar susunya Ketauan kan, oh malu banget Dia pakai susu Kita sampai bilang, lu kok pakai sosok Benar Orang Kristen Aktif pelayanan Ternyata punya susu Bahkan saya pernah dengar cerita Ada pemain musik Yang punya jin Punya jin Dan jinnya itu misalnya gini Saya menyerang Bu Eli Dia lagi mau sasaran Bu Eli Dia bisa kirim jin itu menyerang Bu Eli Dan ketika Bu Eli makan ada jin Ada orang bisa lihat ada jin di belakang Bu Eli Dan tahu itu kiniman dari situ Saya punya teman-teman pengusaha orang Kristen Kaya sukses Dia punya dua jin besar Yang ngikutin dia Jin besar Tidak ada yang tahu Dia kaget satu hari dia ketemu seorang pendoa Pendoa itu bilang Bapak bertobat Bapak sungguh-sungguh percaya Yesus Jin Bapak ini berbahaya Bapak akan jadi korban nantinya Sekarang Bapak senang Tapi Bapak nanti akan jadi korban Akhirnya dia bilang saya mau lepas Didoakan jin itu pergi Ibu-ibu tahu ya Jimatnya satu karung Jimatnya satu karung Itu taruh di bagasi mobil Bagasi mobil Sudara Ketika jin itu dilepas Jimat satu karung itu hilang Bukan dicuri orang Kembali ke dukunnya Sudara sekalian Kok pada kayak nonton film Si Mani Sembatan Ancol ya Nah sudara Ini true story Jadi namanya kita diserang Iblis itu ada Didukunin itu real Tapi percaya Ada otoritas Untuk kita menahan Semua serangan musuh Dan tidak ada Yang membahayakan hidup setiap kita Nama Tuhan dipermuliakan Amen Saya cerita terakhir Saya cerita terakhir Sudara saya punya teman Ini bos sebuah perusahaan Dia punya anak buah Nah namanya orang di kantor Di bisnis pasti ada persaingan lah ya Nah untuk supaya Menghalangi kemajuan temannya Si A ini pakai dukun Pakai dukun Dukunin si B Si B ini Karena si B ini sukses Si A ini gak senang Dia dukunin si B Si B merasa Merasa didukunin Tau lah ada hal yang aneh Ada paku lah Ada apa lah Rambut lah Dia merasa kok gue didukunin Dia punya feelingnya Dukunin dia si A Tapi kan gak ada bukti Betul gak sudara Dia cari orang sakti Dia ke dukun lagi Dukunnya bilang Ini masa lalu berat Dukun yang ngerjain Lu ini berat nih Sakti nih Terus lu punya foto gak Orang yang lu duga Mendukuni lu Si orang ini bilang Saya gak punya foto saya Sama si A Saya punya foto saya Sama si A Sama bos saya Jadi ada foto bertiga Dukunnya lihat Oh Lu tau nih Yang bisa nolong lu Ini bos lu ini Gue gak bisa nolong Yang bisa nolong lu Bos lu Dia pergi ke lima orang sakti Lima-limanya ngomong gitu Nah bayangin Daripada ke orang sakti lagi Mendingan ke bos Dia datang sama bosnya Bos Ini masalah saya Saya merasa Didukunin oleh si A Tapi saya gak punya bukti Yaudah Saya datang ke orang sakti Orang sakti bilang Yang bisa nolong saya bos Bos tolong saya Si bos bilang Gue bukan nukun Bagaimana gue mau nolong lu Gue cuba hamba Tuhan Gue percaya sama Yesus Yang bisa nolong lu Cuma Yesus Katanya Lu harus percaya Yesus Nah karena kepepet Akhirnya si Benny Ikut Tuhan Di baptis Jadi pelayan Tuhan Sekarang Dan akhirnya Semua kuasa dukun Bebas dari hidupnya Dia tenang Dia damai Dia diberkati Ketemu sama bosnya Dia bilang Bos Thank you loh bosnya Lu sudah dipakai Tuhan Untuk membebas Kuatkan gue Dari perdukunan Dari dikerjaan dukun Bosnya bilang Yang tolong lu Bukan gue Tapi yang tolong lu Tuhan Tapi bosnya bilang gini Lu tau gak Tuhan bisa pakai setan Untuk membawa lu datang sama Tuhan Betul gak Orang jahatin dia Setan hancurin dia Tapi justru itu jalan Dia datang sama Tuhan Dia jadi pelayan Tuhan Ibu-ibu Mungkin kau sedang dikerjain orang Oleh pelakor kau didukunin Oh jangan meratapi nasib Itu kesempatan datang sama Tuhan Dan kau lihat kuasa yang lebih besar Akan bekerja dan terjadi Dalam kehidupan setiap kita Nama Tuhan dipermuliakan Amen Saya berdoa Biar saya dengar khutbah ini Ibu-ibu tidak jadi orang yang korban lagi Tidak jadi gagal lagi Tidak kalah lagi Tapi kau menang Amen Kenapa? Otoritas Tuhan sudah berikan Oh kuasa yang powerful Kuasa yang dasyat Kuasa yang hebat Itu sudah diinstalasi dalam hidup kita Tinggal kita pencet tombol Kita pakai Kuasa itu akan bekerja Kita akan melihat mujizat Kita akan melihat pertolongan Tuhan Kita akan melihat kemenangan Kita akan melihat jalan keluar Tuhan berikan bagi setiap kita Amen Ibu-ibu Salami kiri Kalian bilang Pakai otoritas itu Pakai otoritas itu Pakai otoritas itu Mari kita bangkit berdiri Ibu-ibu Kita mau doa sama-sama Ibu-ibu Saya gak tau apa masalahmu Saya gak tau apa pergumulanmu Saya gak tau apa kesulitan yang kau sedang hadapi Jangan stres Jangan frustrasi Jangan kalah Jangan gagal Jangan jadi korban lagi Ada kuasa yang besar Ada kuasa yang dasyat Tuhan sudah instalasi dalam hidup setiap kita Dan kita diberikan tombolnya Kita diberikan hak Buwenang Untuk kita bisa pakai kuasa itu Ada privilege berkat kuasa yang hebat Tuhan berikan buat setiap kita Kuasa yang ajaib Yang perkasa Yang dasyat Yang mengatasi segala-galanya Kuasa yang melampaui segala kuasa Di instalasi dalam hidup setiap kita Di instalasi dalam hidup setiap kita Apapun masalahmu Apapun pergumulanmu Pakai kuasa itu Hak Kau punya hak Untuk pakai kuasa itu Sehingga kau gak jadi kalah Aku tidak jadi korban Kau jadi lebih daripada pemenang Pakai kuasa itu Untuk kau menginjak ular dan kalah cengkin Pakai kuasa itu Untuk kau menyembuhkan sakit-penyakit Untuk mengusir setiap Pakai kuasa itu Dan pakai kuasa itu Untuk menahan semua serangan si iblis Serangan si jahat Yang ingin menghancurkan hidupmu Pakai kuasa itu Sehingga tidak ada satupun yang mencelagakan Tidak satupun yang membahayakan hidupmu Saya mau berdoa bersudara pada pagi ini Ibu-ibu sekalian Seringkali kita gak sadar kita punya kuasa Seringkali kita gak tau kita punya kuasa Dan seringkali kita sia-siakan Kuasa yang Tuhan berikan buat kita Hari ini pakai kuasa itu Sudah diberikan bagi setiap kita Kita ini gak layak Kita gak minta Kita gak doakan Tuhan tahu kita perlu itu Karena kita ini punya musuh Itu si jahat Kita punya musuh si iblis Yang menghancurin hidup kita Pakai kuasa itu Angkat tanganmu tinggi-tinggi Aku minta urapan Tuhan mengalir Pada siang ini Aku minta urapan Tuhan mengalir pada siang ini Oh biar kuasa itu bisa aktif Biar kuasa itu bisa bekerja Biar kami bisa melihat otoritas itu bekerja Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Oh urapi setia kami Supaya kami tidak gagal Kami tidak kalah Kami tidak jadi korban Tapi kami menang Kami mengalahkan Kami tidak jadi subjek Tapi kami tidak jadi objek Tapi kami jadi subjek Dalam nama Yesus Kami tidak dikuasai Kami menguasai Kami tidak dikontrol Kami mengontrol Kami tidak dikendalikan Kami mengendalikan Dalam nama Yesus Oh urapan Tuhan Urapah Tuhan mengaktifkan Otoritas itu bekerja Urapah Tuhan mengaktifkan Otoritas itu bekerja Uralah batakan dalam basyata Indah dalam batakala basyata Ibu-ibu langsung pakai Kuasa yang Tuhan berikan Tengking iblis, hadik iblis Halau iblis, kalahkan iblis Ibu-ibu pakai otoritas itu Kalau kau merasa iblis menyerah kau Pakai otoritas itu Itu defensif bertahannya kita Uralah batakan dalam basyata Apapun masalahmu Pakai otoritas itu Pakai otoritas itu Uralah batakan dalam basyata Kami terima otoritas Terima otoritas Terima kuasa Terima kuasa sudah diberikan Sudah diberikan Sudah diinstalasi Sudah diinstalasi Pakai pencet tombolnya Aktifkan, aktifkan, aktifkan hari ini Uralah batakala basyata Indah lapakala basyata Indah lapakala Apapun masalah pergumulannya Apapun Apapun masalah Jangan stres lagi Jangan sedih lagi Jangan frustrasi lagi Engkau pemenang Bahkan lebih daripada pemenang Amin Oh pakai kuasa itu Di dalam nama Yesus Semua yang percaya Bersama-sama kita katakan Amin Tuhan berkati Ibu-ibu semua Salamin kiri kanan Bilang pakai kuasa itu Amin Tuhan berkati Terima kasih telah menonton!